Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai partai politik yang mendukung dan tidak mendukung terkait penundaan pemilu 2024 Sebagai mana kita tahu teman-teman, kemarin wacara ini disampaikan oleh Muhammad Iskandar, Sulki Filih Hasan, Erlangga Hartarto Semua itu adalah ketomong partai politik yang menginginkan penundaan pemilu 2024 Tetapi teman-teman, apa yang mereka sampaikan juga mendapat tanggapan yang juga serius dari partai lain yang menolak terkait penundaan pemilu 2024 Di mana ada 6 partai teman-teman yang menyatakan menolak terkait penundaan pemilu Ada PDIP yang ini mempunyai suara terbanyak di parlemen Kemudian ada Partai Nasdem Kemudian ada Demokrat, ada PKS, ada P3 Dan yang terakhir ada Partai Gerindra yang menolak terkait penundaan pemilu Mereka tetap konsisten bahwa pemilu itu digelar setiap 5 tahun Itu sesuai dengan konstitusi Jadi partai-partai ini tegak lurus dengan konstitusi Kalau konstitusi mengatakan bahwa pemilu digelar 5 tahun ya tetap digelar 5 tahun Karena di sana yang mendukung penundaan pemilu itu Mengatakan terkait bahwa kinerja Pak Jokowi itu di atas 70% puas Jadi publik puas dengan kinerja pemerintah saat ini Kemudian masalah pandemi yang perlu perhatian serius dari pemerintah Kemudian anggaran pemilu yang cukup besar Nah alasan-alasan inilah yang mereka sampaikan Sehingga mereka memberikan pernyataan wacana terkait penundaan pemilu Yang dianggap itu masuk akal Tetapi menjadi tidak masuk akal ketika ditanggapi oleh 6 partai politik Menolak terkait penundaan pemilu Namun ini ada yang menarik teman-teman Ada satu partai politik Di mana partai politik itu tidak masuk kesenayan memberikan tanggapan Terkait pemilu 2024 itu ditunda Partai ini menolak terkait penundaan pemilu Tetapi partai ini mendukung terkait Jokowi 3 periode Ini adalah partai PSI teman-teman Jadi menolak penundaan tetapi setuju terkait wacana Jokowi 3 periode Dengan cara apa agar Jokowi menjadi 3 periode Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dan diantara alasan yang berikutnya disampaikan PSI Agar nanti ada persaingan antara Jokowi dan SBY di 2024 Jadi biar presiden yang 2 periode ini bisa tampil kembali Seperti Pak SPI, Pak Cika Yang kalau ingin maju di 2024 Jadi memberi kesempatan itu Dan nanti bisa head to head antara Jokowi dan Pak SBY Jika Pak SBY maju di 2024 Tetapi teman-teman wacana yang disampaikan PSI ini Juga mendapat tanggapan dari politisi Partai Demokrat Yang mengatakan bahwa Pak SBY, Partai Demokrat konsisten dengan konstitusi Artinya apa? Partai Demokrat tetap pada pendirian taat konstitusi Artinya pemilu tetap digelar 5 tahun sekali Dan tidak ada Jokowi 3 periode Karena konstitusi mengatur bahwa jabatan presiden itu maksimal 2 periode Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari suara.com teman-teman PSI ingin SBY lawan Jokowi di Pilpres 2024 Demokrat tegas beri reaksi begini Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Sarif Hasan memberikan reaksi terkait pernyataan Partai Solidaritas Indonesia PSI Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com PSI menginginkan Presiden Jokowi melawan Susilo Bambang Yudhoyono Di Pilpres 2024 Sarif Hasan langsung tegas memberikan respon pernyataan tersebut Hasan menegaskan ia tidak setuju dengan hal tersebut Bagaimana mungkin terjadi Kita dan SBY taat konstitusi Ujar Sarif Hasan dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Kamis 3 Maret 2022 Sarif menyebut PSI tidak mentaati konstitusi negara Dengan pernyataannya tersebut Kalau kita taat sementara yang satu merusak konstitusi ujarnya Sebelumnya Sekjen PSI dia Tungga Esti menyatakan PSI menolak adanya penundaan pemilu 2024 Namun PSI mendukung adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi PSI bahkan menginginkan agar Jokowi melawan SBY di Pilpres 2024 Ini adalah pilihan paling adil Dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi Tapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali jelasnya Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi Sebagai kandidat calon wakil Presiden Melalui mekanisme pemilu yang jujur adil transparan pada tahun 2024 lanjutnya Dia mengatakan ia akan selalu dan tetap mendukung Jokowi memimpin Indonesia Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi Yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali pada pemilu 2024 Nah itu teman-teman yang menjadi dasar alasan yang disampaikan oleh PSI PSI menolak terkait penundaan pemilu 2024 Tetapi beliau juga mendukung terkait amandemen undang-undang dasar 1945 Agar Jokowi ini bisa melanjutkan kemimpinan yang ketiga Jadi istilahnya Jokowi tiga periode Caranya dengan mengamandemen Nah dengan mengamandemen undang-undang dasar 1945 Maka mantan Presiden seperti Pak SBY Ini juga bisa berkontestasi lagi di 2024 Dan ini diharapkan agar nanti Pak SBY maju Pak Jokowi maju Jadi antara SBY dan Jokowi head to head di Pilpres 2024 Ini alasan yang disampaikan oleh PSI Tetapi kalau saya berpikir teman-teman Apa tidak sebaiknya kita sebagai warga negara Apalagi sebagai pacar pat publik taat konstitusi Saya pikir inilah yang akan bisa menyelamatkan Indonesia Proses regenerasi itu pasti terjadi Jadi regenerasi di Indonesia itu diatur setiap lima tahun Dan setiap lima tahun ada pergantian kemimpinan Termasuk Presiden Termasuk DPR Termasuk Menteri Biar ada regenerasi Kenapa begitu? Karena sebenarnya Indonesia itu punya banyak calon-calon pemimpin masa depan Banyak anak-anak muda yang enerjik Banyak anak muda yang berprestasi Yang mereka layak untuk memimpin Indonesia Jadi melihatnya jangan hanya Pak Jokowi, Pak SBY Hanya itu-itu saja Di luar sana masih banyak calon pemimpin masa depan Apalagi di berbagai lembaga survei Saat ini sudah muncul nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Prabu Subianto Mereka-mereka sebenarnya layak untuk memimpin Indonesia Kenapa? Elektabilitasnya cukup tinggi Mereka disukai oleh rakyatnya Oleh masyarakat Oleh para pendukungnya Jadi beri kesempatan anak muda untuk memimpin Indonesia ke depan Nah, menurut saya PSI sebagai partai politik anak muda Harusnya punya ide besar Harusnya punya idealis Biasanya anak muda yang idealis itu adalah Anak muda yang kritis Kritis kepada penguasa Kepada kekuasaan Dan biasanya mereka berada di oposisi Itu anak muda Seperti halnya ketika tahun 98 teman-teman Ketika anak muda bergerak semua Mengkritisi kemimpinan Pak Harto Kemudian melakukan aksi demo Sehingga terjadi reformasi 98 Itu dimotori oleh anak-anak muda Anak-anak muda yang kritis kepada penguasa Nah, ini saya melihat PSI kok Seperti ini ya Patai anak muda tetapi kok Selalu mengikuti arus besar Arusnya kekuasaan Selalu ikut Selalu ikut kepada penguasa Tidak memberikan kritik kepada penguasa Padahal seorang yang idealis itu Sebenarnya adalah mereka yang Tidak dekat dengan kekuasaan Tidak dekat dengan penguasaan Mereka menjaga jarak dan Memberikan kontribusi Berupa pemikiran, kritik, ide, dan gagasan Tetapi tidak dengan PSI yang selalu ikut kepada penguasa Tetapi tidak apa-apa Karena itu memang karakter dari PSI yang seperti itu Yaitu membela, mendukung Pak Jokowi Sehingga wajar kalau PSI itu mengusulkan Jokowi 3 periode Menolak terkait penundaan pemilu Tetapi setuju terkait Jokowi 3 periode Dengan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 Tetapi menurut saya Semua pihak harus taat pada konstitusi Dimana konstitusi itu mengatur terkait Regulasi kemimpinan nasional setiap 5 tahun Dan itu saja yang dijalankan Karena demokrasi mengatur terkait itu Bahwa pemilu salah satu cara Untuk mendapatkan pemimpin yang baik Yang baru, yang disukai rakyat Yang bisa memberikan rasa keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia Itu yang kita harapkan Dengan adanya pemilu Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!